Al-Fatihah 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 Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua Hadirin wal hadirat yang berbahagia Allah menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 Yakni yang pertama perintah untuk menyembahnya yang kedua perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua Maka dari itu durhaka atau melawan kepada kedua orang tua merupakan dosa yang besar Padahal sejarah telah mencatat tiada kesuksesan tiada kebahagiaan yang diraih tanpa restu dan doa dari kedua orang tua Siapakah itu Al-Qamah seorang sahabat Nabi yang soleh tetapi sulit ketika hendak meninggal dunia Siapakah itu Kan'an anak Nabi Nuh yang ditenggelamkan Allah dengan banjir Siapakah itu Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya Sehingga tidak mendapat kebahagiaan di dalam hidupnya Sebagaimana hadis yang sama-sama kita ketahui Syurga berada di bawah telapak kaki ibu Kaum muslimin rahimahkumullah berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu syurga yang paling tengah Kita biarkan ataukah kita jaga berharap kelak kita memasukinya Hal terindah dalam kehidupan kita adalah melihat orang tua tersenyum Kita alasan dibalik senyuman itu Melihat mereka tersenyum karena mereka telah menghabiskan siang dan malam untuk kita Membuat kita agar tak menangis Mampukah saudaraku? Di saat orang tuamu sudah rentah Mereka sudah mulai tuli Tidak dapat menangkap pembicaraan dengan baik Ingatan sudah mulai pikun Tidak dapat mengingat dengan benar Nasi kita beri hati mereka kita sakiti Adilkah di hari tuanya mereka makan berkuah air mata Ketahuilah saudaraku Setitik air mata yang tumpah karena perbuatan kita Sama pedihnya seperti sebutir peluru yang akan menembus dadamu Walau sholatmu beribu-ribu rakaat Walau sedekahmu berjuta-juta rupiah Walau hajimu berkali-kali Tapi saat engkau gores hati orang tuamu Syurga bukan milikmu Di saat kita menangis di tengah malam Orang tua terbangun meskipun lelah Tapi pernahkah kita bangun di tengah malam Untuk mendoakannya Berbaktilah kepada kedua orang tua Selagi mereka masih ada Karena orang lain belum tentu seberuntung kita Banyak saudara kita di luar sana Yang menangis di atas pusara Karena orang tuanya sudah kembali ke rahmatullah Dari urean tadi dapat kita ambil kesimpulan Inilah kue sekuensi logis Anak yang soleh adalah Anak yang bisa mengharmoniskan kehidupan keluarganya Bukan sebatas itu saja Kelak di akhirat mereka akan berkumpul Bersatu, bersama-sama Menggapai kebahagiaan Dan berada dalam rahmat Allah SWT Beli buah dengan sayur paku Oleh-olehnya buah rambutan Anak serhaka tidak akan laku Anak soleh jadi rebutan Akhiruk halam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Jangan lupa saksikan terus ceramah ini ya Hanya di channel Youtube Hamka Padang Official Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dadah